Hai semuanya kembali lagi sama aku Sofi gimana kabar kalian? sehat kan? oke jadi di video kali ini aku bakalan nge-battle lagi dan battle kali ini adalah sabun mandi dari berat dan disini aku udah punya 2 produk sabun mandinya dari yang pertama ini dari brand Hana Sui yang satu dari Thai apa ya? Thai gitu loh kalian bisa tengok? dari Thai yang satu dari Hana Sui nah disini aku bakalan ngebandingin mana yang lebih bagus menurut aku jadi aku gak mau jatuhin salah satu brand tapi aku mau review secara apa ya? menurut pribadi aku gitu nah sebelum menjuta videonya aku mau minta tolong buat kalian bantu subscribe youtube channel aku di bawah dan nyalain notifikasinya oke langsung aja kita mulai jadi aku sebelumnya itu pernah nyobain ini jadi aku udah nyobain itu selama 1 minggu aku nyobain 1 minggu dan aku belum pernah nyobain yang Hana Sui jadi aku kita langsung mulai aja perbedaannya jadi yang untuk Thai ini dia ini ini kandungannya beras sama susu kambing sedangkan si Hana Sui dia ini cuman beras aja jadi gak ada susu kambingnya terus kemudian perbedaannya selanjutnya untuk si Thai ini beratnya 50 gram terus Hana Sui 60 gram untuk harganya si Thai ini sekitar 6 ribuan sama sih 6 ribuan aku gak lupa ini 6 ribuan semua kayaknya lebih mahal yang ini deh aku lupa koknya si Thai 6 ribuan gak sampai 7 ribu terus kemudian dia sini ada tulisan asli 100% asli 100% aku gak tau sih ini mungkin kandungan beras sama susu kambingnya 100% atau gimana terus kalau disini tuh gak ada tulisan 100% cuman dia disini ada kandungan wheat scrub liat gak sih dia disini ada kandungan scrubnya terus kemudian kita ke belakang untuk si Thai ini klaimnya jadi dia itu mengandung ekstrak beras serta susu kambing membantu mempertahankan kelembapan alami kulit serta membantu mengurangi binting hitam kulit lebih cerah halus lembut dan harum sepanjang hari terus kemudian kalau si Hana Sui dia ini berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati kayak antioksidan menutrisi kulit serta menyeruruh dan membuat kulit tampak lebih putih dan lembut nah kedua produk ini klaimnya dia bisa membuat kulit tampak lebih cerah dan lebih lembut gitu kalau untuk harumnya aku udah pake ini ya satu minggu aku bakalan buka ini dari si brand Thai ini udah aku pake ini sepunya bener-bener harum banget lengkau si Hana Sui aku bakalan coba bukain ini masih di plastik ya aku bakalan cobain jadi bentuknya tuh sama sama ya kalau si Thai ini bener-bener harumnya tuh kayak manis lagi gurih gitu kayak susu gitu loh karena ada kandungan susu kambingnya kalau ini aku mau coba hampir sama sih enak loh dia tuh baunya tuh kayak ciri khas banget gurih-gurih gimana gitu loh enak banget tapi aku lebih suka sama yang ada susu kambingnya dia lebih manis lebih ohnya lebih legit gitu kalau si ini kayak cuman biasa karena emang dia cuman beras aja tapi udah dari segi tekstur dia sama sama kalau yang ini lebih keliatan kalau di aslinya tuh lebih kayak lebih putihnya tuh lebih kayak burem gitu tapi kalau ini lebih ke kayak kuning gitu kalau asli ke deket keliatan gak nah sekarang aku bakalan cobain pakai ini kedua-duanya di tangan aku mana yang lebih cepat mencerahkan langsung sekali pakai aku bakal langsung cobain aku bakal langsung cobain di tangan aku terus yang sebelah tangan satunya aku pakai yang merknya Hanasui kalau si tai ini aku tuh kan pakainya dua hari sekali ya itu kalau aku misalkan pakai itu langsung dua hari sekali itu daki itu lontok terus kalau apa tuh namanya aku tuh kalau pakai sabun kayak papaya terus pakai kojisan itu pasti ninggalin putih-putih jadi sama cuma kalau pakai kojisan atau papaya itu kalau dagingnya itu gak serontok kalau pakai si tai ini tadi jadi aku bakalan bandingin jadi kalian bisa tambahin begini oke udah aku pakai ya ini sebelah sini dan sebelah sini kita tunggu mana lebih mencerahkan oke jadi ini udah aku bilas kalian bisa tengok yang sebelah sini ini pakai sabun yang tai yang sini pakai hanasui jadi kalian bisa tengok berbandingnya sendiri jadi lebih cerah yang pakai yang tai yang hanasui gak begitu cerah ya nanti aku bakalan lap dulu pakai tisu mana yang lebih cerah kalau sudah kering tapi guys wow daging aku yang sebelah sini pakai hanasui lihat terontok kelihatan gak sih wow kalau ini lebih cepat terontok gitu beneran kalau si kalau si tai ini gak sih kalau si tai ini pakainya dagingnya rontok itu dua hari sekali kalau si hanasui yang beneran rontok loh kalian bisa tengok gak sih ini beneran rontok kelihatan jadi dagingnya kelihatan rontok tuh di lap pakai tisu langsung rontok dagingnya kelihatan gak sih putih-putih kalian harus lihat ini bener-bener kalian cobain aku mungkin kalau pakainya rutin dia bisa ngerontok gini ya ini beneran loh ini oke 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 ampun ini yang sebelah sini yang pakai tai mbak jadi kita bandingin walaupun hasilnya kelihatan lebih cerah yang sini cuman yang sebelah sini dia habis dipakai dagingnya langsung rontok kalau yang sebelah sini dipakainya itu dagingnya rontok setelah dua hari kalau aku gak tau kalau di kulit kalian gitu ya nah untuk komposisinya menurut aku kedua produk ini dia ini hampir sama jadi nanti aku bakalan taruh di sini atau di bawah sini untuk manfaat dan kandungan-kandungan yang bagus ada di kedua produk ini oke jadi sebenarnya aku gak mau ngejatuhin brand ini atau ini jadi menurut pribadi aku sendiri buat kalian pengen cobain bisa pakai kedua-keduanya atau bisa diselang-seling gitu ya biar hasilnya lebih maksimal kalian bisa pakai secara rutin oke jadi di video kalian udah aja terima kasih yang udah mau nonton semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian yang pengen kulitnya lebih cerah dan jangan lupa buat subscribe youtube channel aku bye